Kita awali seputar Bandung Reh Malam dengan informasi pertama. Pemerintah tiga santri asal Kecamatan Cikancung dan Kecamatan Ibn Kabupaten Bandung yang tengah menjalani pendidikan di Pondok Pesantren Arrohman Ibn terkenal difteri. Bahkan dua diantaranya masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Pihak Unit Belaksana Teknis Daerah atau UPTD Pelayanan Kesehatan Kecamatan Ibn Kabupaten Bandung membenarkan keberadaan tiga warga asal Kecamatan Cikancung dan Kecamatan Ibn Kabupaten Bandung yang terkena difteri. Ketiganya merupakan santri di Pondok Pesantren Arrohman Kecamatan Ibn. Dipteri di Pondok Pesantren menyebar bermula pada seorang santri asal Kecamatan Cikancung yang masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung sejak 4 Agustus lalu dan menular pada dua santri lainnya. Mereka juga merupakan santri di Pondok Pesantren Arrohman, Desa Mekarwangi, Kecamatan Ibn. Ketiganya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya dan dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung guna dirawat dengan peralatan yang lebih mumpuni. Satu dari tiga santri yang terkena difteri sudah diperbolehkan pulang dan dua lainnya masih harus dirawat khusus tim dokter RSHS Kota Bandung. Bahkan UPTD Pelayanan Kesehatan Ibn sempat mengisolasi dan mendirikan poskur kesehatan di lingkungan Pondpes selama tiga hari, serta memvaksin seluruh santri agar penyakit mematikan tersebut tidak menular lagi ke santri lainnya. Ketemukan langsung sama dokter wilayah Cikancung langsung dirujuk ke Rumah Sakit Majalaya dari Majalaya langsung ke RSHS dari RSHS langsung kontak ke kita, ke Dinasan Syahatan. Berapa orang itu Pak? Satu orang. Awalnya satu orang. Awalnya satu orang. Sekarang ada berapa? Sekarang tiga orang. Tiga orang. Sekarang dimana? Sekarang yang satu orang udah pulang, yang dua orang belum ada hari sampai saat ini belum ada kabar. Masih di RSHS? Kemungkinan masih di RSHS. Pak katanya ada satu pesantren Pak yang terjangkit gimana Pak? Yang satu pesantren terjangkit menurut saya itu santrinya baru tersangka penyakit hipteri. Ada berapa? Itu satu orang. Yang orang Ciroluk. Kecamatan Ciroluk. Kini dua santri asal Kabupaten Bandung yang terjangkit hipteri dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Hipteri merupakan penyakit yang disebabkan bakteri. Pemicunya dari sanitasi, serta penularannya melalui percikan dahak, ludah, penggunaan alat makan bersama, dan luka.